Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga lama berkecimpung di dunia seni peran ini, tengah menjalani sidang ujian promosi doktor yang dilakukan di kampus Pasca Sarjanda Universitas Pajajaran. Dede Yusuf berhasil menyelesaikan disertasinya tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berkaitan dengan Revisi Undang-Undang Pekerja Migran No. 18 tahun 2017. Alasan Dede Yusuf meneliti proses pembuatan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 ini yang menurutnya sempat mangkrak hingga 10 tahun itu karena pekerja migran Indonesia sebagai isu yang berkepanjangan. Menurutnya permasalahan demi permasalahan terus bermunculan dan menimpa pekerja migran Indonesia. Terlebih banyak yang tidak menemukan penyelesaian. Saya memanfaatkan potensi kita lebih banyak di rumah ini untuk mengejar pendidikan. Alhamdulillah hasilnya hari ini telah dinyatakan lulus sebagai doktor mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia ini adalah sebuah isu yang berkepanjangan sejak tahun, kita sebut saja dari tahun 2004 dengan Undang-Undang Lama yaitu Undang-Undang 39. tahun 2004, permasalahan demi permasalahan pekerja migran tidak selesai. Sehingga membuat revisi Undang-Undang tersebut 10 tahun mantap. Artinya mental, 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 mental. Dan kemudian dalam proses 2 tahun di masa periode anggota DPR 2014-2019 bisa diselesaikan dalam waktu cepat, relatif hanya 2 tahun. Nah, proses pembuatan kebijakan yang relatif cepat inilah yang saya jadikan sebagai desertasi. Dengan diraihnya gelar doktor ini, Dede Yusuf akan fokus membantu dunia pendidikan. Termasuk solusi-solusi terbaik menangani permasalahan para pekerja migran tanah air yang tengah berjuang di banyak belahan negara. Tim Redaksi, BADAR TV Terima kasih telah menonton!